Sabapapa pasah agaranang Gusalah saupasampada Sacita pari yodapanang Etang budanusasanang Pomo, Pomo Ojo tu minda Allah Nanging nindakno tindak ekang Utomo Semangat pagi Romo Krishna Semangat pagi Salamnya dua Karena pakaian kita agak beda Dari sisi tradisi Tapi saya sangat kagum sekali dengan pakaian Romo Cuma saya tidak tahu apakah saya mampu menggunakannya atau tidak Panas gak Romo? Tergantung tempatnya Tergantung tempatnya Kalau disini masih aman Masih aman ya Romo Terima kasih Romo bersedia menerima undangan kami Kita akan diskusi sesuatu yang Pastinya Romo akan kuasai lah Maksudnya dari sisi pengalaman Maupun Ya tentunya pekerjaan juga Nah disini saya ditemani sama co-host yang cantik ini Romo Selamat pagi Selamat pagi Nah Romo Ini sebetulnya kita kan Salah satunya membahas satu fenomena Saya tidak tahu apakah sekarang masih berlangsung atau tidak fenomena ini Terutama yang berkaitan dengan Para pengikut ajaran Buddha Kalau saya dulu pernah mendengar selentingan Bahwa Yang keturunan Tionghoa Yang di Jakarta terutama bingung Kok ada ya orang Jawa yang beragama Buddha Maksudnya yang bukan keturunan Tionghoa Tapi di sisi lain Saya pernah mendengar juga Kok ada ya keturunan Tionghoa yang beragama Buddha Nah ini kalau menurut Romo Fenomena ini masih berlangsung gak? Sebetulnya Dengan berjalannya waktu Kalau masih ada pun mungkin Boleh dibilang itu Sedikit ya Romo Tipis Tidak setebal masa-masa lalu Karena Mungkin Orang Jawa datang ke Indonesia Atau keturunan yang sudah lahir di Indonesia Mungkin beliau Lebih bahwasannya This is agama saya Jadi Jadi Dengan menafikan Bangsa Atau keturunan lain Tetapi sesungguhnya akar Daripada Agama Buddha Itu Sepertinya Orang Jawa Setelah Orang Jawa di awalnya itu sebetulnya penghayat 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 kepercayaan Maksudnya bagaimana itu penghayat? Penghayat kepercayaan itu Satu kepercayaan yang berkembang Di eranya Di masa-masa dulu Itu ya Kepercayaan Tentunya Kepada Tuhan yang malsah Sesuai dengan Sesuai dengan Apa? Masa-masa yang berlaku Atau masa-masa itu Kepercayaan dulu Iya Itu Kebetulan Perkembangnya Agama Buddha Dulu juga Mungkin Buddha juga tidak langsung Sahya Muni Buddha sendiri Ada yang dikenal dulu Namanya Buddha Jawi Wisnu Jadi mungkin Alkulturasi Antara Hindu dan Buddha Di masa itu Nah kemudian Dengan Mungkin Datangnya Perkembangannya Agama Buddha Yang Fioriti Budi Sakyamuni Ya Orang-orang Jawa Juga Mungkin lebih mudah Lebih mudah Untuk memahami Karena Yang Kejawen itu sendiri Juga berbagai aliran Di masa itu Nah kemudian Datangnya agama Buddha Agama Buddha Yang Yang betul-betul Buddhis Dari India Agama Buddha Itu mungkin Lebih mudah Dipelajari Orang-orang Di masa itu Sehingga Agama Buddha Juga berkembang Dianut oleh Orang-orang Jawa Jadi sesungguhnya Yang ditanyakan tadi Kalau Orang-orang Jawa Heran gitu Kalau ada Agama Orang-orang Jawa Beragama Buddha Selain Selain Apa namanya Selain Keturunan Dan suku Itu ada yang Agama Buddha Padahal Agama Buddha Sendiri Juga merupakan Agama Membukuh Orang-orang Jawa Khususnya Nah kemudian Orang Jawa Tadi dibalik Kok ada juga Orang Jaina Orang Jawa Yang Beragama Buddha Karena Buddha Sendiri Sebenarnya Juga Tidak Tidak Sama Yang Dianut oleh Orang tempatan Dengan Buddha Yang Dibawa Atau Agama Yang diandut oleh Saudara-saudara Saya Yang Chinese Tapi Sesungguhnya Perbedaan Ini Lebih Dari Lebih Dikarenakan Agama itu Beralkulturasi Dengan Budaya Dengan Budaya Jadi Kalau Agama Buddha Alkulturasi Dengan Orang Jawa Sesuai dengan Budaya Jawa Nah kemudian Ini Lama-kelamaan Semakin Mendekat Semakin Mendekat Semakin Mendekat Semakin Menyatu Dengan Bimbingan Tentunya Kalau dulu Sekali ada Pelopor Agama Buddha Sukong Asin Jinarah Kita Itu Merekatkan Antara Agama Buddha Yang diandut oleh Saudara saya Chinese Dengan Alkulturasi Budayanya Dan Agama Buddha Yang diandut oleh Saudara saya Orang Jawa Dengan Alkulturasi Budayanya Ini Didekatkan 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 Makanya Sukong Sendiri Di dalam Mengembangkan Atau Di dalam Memperkenalkan Budis Itu kan Terdiri dari Tiga Mazab Nah itulah Tiga Mazab Itu Kalau Orang Jawa Tentunya Tidak Kenal Itu Budis Mahayana Itu Tidak Kenal Tetapi Yang tadi Saya katakan Karena Bimbingan Sukong Yang jauh Didekatkan Yang tebal Kemudian Menjadi Semakin Tipis Akhirnya Antara Budis Thason Mahayana Dan Budis Selsen Terawada Itu Masing-masing Sudah Dipandang Oh Memang Dia Seperti Itu Terawada Juga Oh Seperti Tapi Kalau Jawa Sesungguhnya Kulurannya Lebih Kepada Tantrayana Lebih Kepada Tantrayana Mantap Karena Kalau kita Lihat Juga Bukan Sebetulnya Sekarang Bukan Hanya Jawa Dan Tionghoa Saja Tapi Juga Dari Ujung Barat Ada Yang Di Tanah Batak Bahkan Sampai Papua Juga Ada Yang beragama Buddha Iya Kebetulan Tiga Bulan Yang Lalu Saya Berkesempatan Untuk Hadir Di Komunitas Saudara-saudara Saya Batak Karo Saya Sampai Ke Sana Bahasanya Bahasa Bahasa Paritanya Fasih Paritanya Fasih Kemudian Kalau Ceramah Bahasa Indonesia Tetapi Setelah Selesai Kebaktian Dan Sharing Dhamal Disana Ada Tradisi Makan Bareng Nah Kalau Ditanya Bahasanya Apa Romo Itu Kelihatannya Dimakan Bareng Dimakan Bareng Kayak Liwatan Romo Ya Enggak Itu Sebetulnya Makanan Matang Sudah Dibawa Dari Rumah Sudah Masing-masing 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 Membawa Nah Jadi Selesai Kebaktian Itu Beraneka Jenis Masakan Karena Beraneka Juga Yang Membawa Tentunya Dari Dapur Yang Berbeda Nah Disitu Ada Tradisi Makan Bareng Nah Tadi Kalau Ditanya Bahasanya Apa Ya Kalau Kebaktian Pali Kemudian Ditransit Ke Bahasa Indonesia Komunikasi Sharing Damai Bahasa Indonesia Kalau Sudah Makan Bareng Nah Itu Bahasa Ibu Dia Yang Saya Tidak Mengerti Ya Sampai Kebaktian Nah Itu Aneka Ragam Justru Memperkaya Ajaran Budha Itu Sendiri Romo Karena Tentunya Tentunya Sampaikan Akbulturasi Ini Tentunya Akan Mengadopsi Mengadopsi Adat Setempat Atau Budaya Bepatah Lama Mengatakan Hidup Dengan Agama Itu Menjadi Mudah Karena Kalau Seseorang Kemudian Mempelajari Agama Secara Mendalam Permasalahan Dalam Hidup Itu Diada Yang Susah Tapi Hidup Dengan Agama Itu Menjadi Mudah Dan Hidup Dengan Budaya Itu Akan Semakin Indah Jadi Kemudahan Dan Keindahan Inilah Sesungguhnya Yang Diimpikan Oleh Kita Semua Jangan Justru Saling Bertolak Belakang Itu Saya Tidak Justice Sesungguhnya Hanya Pemahaman Agama Yang Dangkal Sudah Pemahaman Agamanya Dangkal Ditafsirkan Secara Sembrono Yang Sesungguhnya Kan Ajaranya Tidak Seperti Itu Ini Satu Lagi Sebelum Tia Mengambil Bagian Saya Pakaian Romo Dari Tanah Jawa Tapi Romo Sekarang Domisili Di Sumatera Khususnya Di Lampung Ini Bagaimana Koneksi Atau Hubungannya Romo Di Masa Orde Baru Sesungguhnya Kepadatan Jumlah Penduduk Di Jawa Itu Sudah Sedemikian Memprihatinkan Sehingga Kebijakan Orde Baru Ada Yang Dinamakan Transmigrasi Transmigrasi Itu Berbagai Macam Apa Mula Atau Keberangkatan Ini Sesungguhnya Dengan Berbagai Berbagai Peristiwa Ada Yang Karena Kepadatan Penduduk Kemudian Ada Yang Karena Bencana Kemudian Ada Karena Tergusur Oleh Pembangunan Nah Ini Beberapa Orang Bisa Transmigrasi Sebabnya Variasi Ya Satu Contoh Misalnya Ada Yang Namanya Bedol Desa Bedol Desa Itu Tidak Tidak Ada Yang Dipilih Yang Kaya Yang Miskin Semuanya Terus Termigrasi Karena Terkena Satu Pembangunan Yang Namanya Waduk Kedung Ngombo Di Masa Itu Kemudian Kenapa Di Lampung Itu Komunitas Bali Itu Jauh Lebih Besar Daripada Buddha Komunitas Bali Karena Mungkin Bencana Gunung Meletus Di Bali Kemudian Menjadikan Satu Peristiwa Peristiwa Itu Tadi Kalau Saya Katakan Orang Transigrasi Itu Dengan Berbagai Alasan Salah Satu Di Antaranya Bencana Nah Kalau Dari Jawa Itu Kebanyakan Kepadatan Jadi Ada Karena Terdampak Oleh Pembangunan Ada Karena Bencana Ada Juga Karena Kepadatan Penduduk Nah Kalau Tadi Dikatakan Saya Dari Jawa Kemudian Sekarang Tinggal di Lampung Persentase Agama Buddha Di Lampung Itu Sesungguhnya Kalau Kita Mau Persentase Di Lampung Itu Yang Jawa Itu Mencapai 70% Lebih Banyak Ya Kemudian Saudara-saudara Yang Chinese Itu 30% Karena Beliau-beliau Itu memang Tinggal Yang Di Kota-kota Provinsi Maupun Kota Penyangga Atau Kota Kabupaten Tetapi Di daerah Itu adalah Memang Mayoritas Adalah Beliau-beliau Yang nenek Moyangnya Dulu Bertransmigrasi Kemudian Membawa Keyakinannya Dan Membawa Budayanya Termasuk Kuda Lumpeng Wayang Kulit Jangir Sintren Dan sebagainya Itu masih Berkembang Dengan Baik Di Lampung Makanya Di Lampung Kok Pakaian Jawa Karena Memang Mayoritas Transmigrasi Itu ya Orang Jawa Kemudian Membawa Makanya Dulu Gini Di masa Awal-awal Sukong Banyak Tempat Ibadah Budis Itu yang Tidak Layak Yang Tidak Layak Ada yang Atap Rumbia Kemudian Ada yang Dindingnya Tepas Kemudian Lantainya Tanah Itu karena Komunitas Komunitas Kecil Dimana Transmigrasi Itu ditempatkan Karena Membawa Agamanya Kemudian Mendirikan Tempat Ibadah Mendirikan Tempat Ibadah Yang Jauh Sesungguhnya Dari kata Wihara Makanya Masa-masa Itu Dinamakan Jetia 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 Kemudian Dengan Apa Kemajuan Ekonomi Dan Yang Didapat Dengan Mudah Apalagi Sekarang Sekarang Ini Kalau Membangun Tempat Ibadah Pemerintah Juga Melalui Dirjen Ada Peruntukan Untuk Itu Jadi Agak Sekarang Jetia Justru Malah Saya Pikir Sudah Tidak Ada Satu Dua Adalah Tapi Sekarang Pembangunan Tempat Ibadah Sudah Cukup Representatif Cukup Bagus Untuk Bisa Beribadah Dengan Tenang Jadi Pemerintah Mendukung Untuk Keagamaan Sangat 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 Sekali Mendukung Saya Katakan Kalau Akhir Akhir Ini Kan Kayak Dana Intensif Untuk Sekolah Minggu Ada Kemudian Dana Untuk Pembangunan Ada Dana Untuk UMKM Ada Kemudian Yang Sangat Sangat Saya Boleh Katakan Terharu Dengan Dengan Apa Perhatian Pemerintah Ini Sampai Dikatakan Ada Peruntukan Dana Untuk Rumah Ibadah Sehat Rumah Ibadah Sehat Itu Sesungguhnya Cuman Satu Istilah Tetapi Sesungguhnya Kalau Misalnya Eh Ada Wihara Itu Apa Namanya Platformnya Sudah Hancur Kemudian Sudah Bocor Kemudian Belum Ada Bagarnya Kemudian Cendelanya Sudah Lapo Pintunya Sudah Reput Nah Itu Ada Peruntukan Dana Atau Bantuan Untuk Rumah Ibadah Sehat Seperti Itu Saya Pikir Ada yang Untuk Rawat Orang Sakit Bihara Itu Pinjam Istilah Istilah Yang Dibakai Oleh Memimas Kalau Di Daerah Memimas Kalau Dibusat Dirjen Jadi Perhatian Pemerintah Saat ini Lumayan Lebih Baik Lumayan Lumayan Iya Dari Anak-anak Sekolah Minggu Juga Diperhatikan Tadi Rumah Sepertinya Terlalu Serius Nyantai Nyantai Kami Sangat Apresiasi Dengan Apa Yang Sedang Berkembang Atau Yang Sudah Berkembang Tapi Bagaimana Tentunya Pasti Akan Ada Suka Duka Mungkin Kita Jangan Bila Suka Duka Tapi Duka Suka Biasa Orang Menderita Dahulu Bersenang Senang Kemudian Jangan Bersenang Bersenang Dahulu Baru Menderita Kemudian Kita Balik Suka Duka Suka Duka Bukan Menderita Kita Perkembangan Tradisi Jawa Di sana Tadi Romo Katakan Sampai Sekarang Masih Bertahan Tapi Untuk Pada Saat Pelaksanaan Ada Yang Duka Sukanya Karena Begini Kalau Yang Namanya Maaf Romo Karena Sekarang Berkembangan Anak Milenia Gen Z Terus Generasi Sandwich Terutama Yang Kesana Rom Generasi Sandwich Sudah Nggak Mau Lagi Singkong Memang Tantangannya Adalah Pada Generasi Tetapi Mulai Akhir Akhir Ini Akhir Akhir Ini Saya berbicara Tentang Komunitas Budaya Kalau Komunitas Budaya Yang Ada Di Agama Buda Itu Saya Katakan Dirjen Juga Support Kemudian Beliau Juga Memberikan Hibah Gamelan Yang Harganya Tidak Murah Sampai Mencapai 400 Juta Dan lain Sebagainya Tetapi Secara Umum Secara Umum Ini Kebetulan Yang Tadi Generasi Sudah Milenial Generasi Sudah Sandwich Dan lain Sebagainya Tetapi Kalau Anak-anak Jawa Itu Apa Ya Saya Tidak Tidak Membedakan Anak-anak Jawa Itu Sedikit Ada Sedikit Lebih Patuh Kepada Orang tua Mungkin Karena Kulturnya Masih Sangat Melekat Sehingga Anak-anak Itu Ada Yang Sudah Berlatih Karawitan Kemudian Memukul Gamelan Dengan Lagu-lagunya Itu Ada Kemudian Karena Ini Kaitannya Dengan Perekonomian Juga Maka Dari Lampung Itu Banyak Sekali Yang kuliah Di Isi Isi Kalau Isi Itu Institut Seni Surakarta Itu Yang Banyak Juga Yang Dari Apa Namanya Ambil Jurusan Seni Tari Ambil Jurusan Pedalangan Ambil Apa Namanya Seni Suara Yang Sinden Dan Sebagainya Itu Ada Jurusannya Jadi Dari Lampung Ya Karena Mungkin Perekonomian Sudah Membaik Banyak Yang Kuliah Jadi Tidak Autodidak Saja Tapi Secara Pendidikan Formal Juga Maka Kekhawatiran Itu Agak Sedikit Berkurang Ya Sepertinya Mesti kita Copy Maksudnya Kepatuhan Itu Bisa Muncul Dari Mana Kan Kita Sudah Mungkin Dari Jamannya Transmigrasi Sekarang Sudah Generasi Kedua Atau Ketiga Agak Berbeda Tapi Bagaimana Bisa Mempertahankan Kepatuhan Itu Karena Di Setiap Komunitas Itu Kan Bukan Komunitas Kalau Agama Kan Istilahnya Ada Kebaktian Bergilir Dan Sebagainya Tapi Kalau Komunitas Jawa Itu Juga Ada Namanya Kayak Selapanan Selapanan Itu Di hari Yang telah Ditentukan Jatuhnya 36 Hari Sekali Belia-belia Itu Juga Kumpul Belia-belia Kumpul Baik Di Sanggar Sanggar Ini Bukan Ceti Atau Wihara Baik Di Sanggar Atau Anjang Sana Rumah Saling Bergantian Dari Rumah Anggota Anggota Komunitas Anggota Pak Kujuban Itu Kemudian Ditanamkan Sepertinya Bahasanya Sama Cuma Tingkat Kepatuhan Saja Kalau Tidak Kita Siapa Lagi Orang Bilang Gitu Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Itu Bahasa Umum Tetapi Kalau Itu Yang Menyampaikan Orang Tua Kepada Anaknya Itu Maknanya Jauh Lebih Beda Kalau Kita Misalnya Budaya Ayo Kita Lestarikan Kalau Tidak Kita Siapa Lagi Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Masa Budaya Kita Di Apresiasi Oleh Orang Eropa Oleh Orang Amerika Orang Jepang Masa Suatu Saat Nanti Kita Akan Belajar Kesana Itu Bahasa Yang Umum Pejabat Ngomongnya Juga Begitu Kita Lertarikan Kita Jangan Sampai Punah Tapi Pejabat Sendiri Juga Jarang 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 Nanggap Jarang Mendatangkan Kesenian Seperti Itu Tetapi Sesungguhnya Pelestari Budaya Itu Orang Orang Yang Peduli Mungkin Setiap Mempunyai Hajat Atau Setiap Disana Selain Orang Hajat Mungkin Kitan Atau Nikah Itu Ada Tradisi Yang Setahun Sekali Budaya Itu Tetap Lestari Yang Dinamakan Bersih Desa Bersih Desa Bersih Desa Itu Orang Jowo Bilang Itu Bersih Desa Membersihkan Desa Itu Membersihkan Desa Itu Ada Kalau Bukan Kerja Bakti Bukan Bukan Ini Bersih Desa Itu Bersih Desa Lebih Kepada Religi Artinya Membersihkan Sesuatu Yang Tidak Baik Di Desa Itu Nah Kemudian Dilakukan Upacara Dan Upacara Itu Termasuk Juga Dalam Cerita Wayang Jadi Di Cerita Wayang Itu Ada Satu Cerita Yang Namanya Ruwatan Ya Ruwatan Itu Kan Istilahnya Ruwatan Itu Adalah Meringkus Menyingkirkan Menghalau Membersihkan Ruwatan Itu Sesuatu Yang Tidak Baik Di Desa Itu Makanya Budaya Itu Akan Lestari Tandanya Tandanya Adalah Sering Digunakan Atau Tidak Sering Dipentaskan Atau Tidak Maka Dari Itu Kalau Tadi Dikatakan Kelestarianya Bagaimana Kedepan Terakhir Saya Bilang Tidak Tidak Khawatir Karena Begini Kalau Itu Komunitas Umum Komunitas Budis Pun Juga Dapat Perhatian Dari Pemerintah Seperti Itu Tadi Romo Kalau Yang Anjang Sana Bisa Keliling Dalam Satu Komunitas Jumlah Komunitas Berapa Orang Akan Digilirkan Bergilir Bergantian Iya Bergantian Iya Kalau Komunitasnya Misalnya Ini Bukan Satu Desa Ya Sana Akan Terdiri Dusun Ini Dusun Beberapa Dusun Nanti Akan Jadi Dikumpulkan Misalnya Ada Empat Lima Dusun Jadi Kelurahan Nah Itu Kelurahan Kepala Desa Kalau Dusun Itu Namanya Kepala Dusun Nah Satu Kepala Dusun Yang Misalnya Ini Misalnya Yang Tergabung Dalam Komunitas Itu Misalnya Empat Sampai Lima Orang Dewasa Ya Seperti Itu Dusun Sana Ada Dusun Sini Ada Seperti Itu Kurang Lebih Sekitar Sepuluh Kakak Romanya Empat 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 Orang Anaknya Yang Masih Belajar Itu Nah Ini Kalau Tidak Kalian Siapa Lagi Tapi Sambil Praktek Ini Kalau Tidak Kalian Siapa Lagi Beda Kita Ngomong Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Kalau Tidak Kalian Siapa Lagi Itu Beda Dengan Nah Ini Kalau Tidak Kalian Siapa Lagi Ayo Terus Giat Tapi Sambil Melakukan Seperti Jadi Sambil Memberikan Contoh Ya Kalau Berkembangnya Di Sumatera Nanti Sumatera Berubah jadi Pulau Jawa Saya Enggak Saya pikir Enggak Seperti itu Enggak Akan Terjadi Seperti itu Memang Di beberapa Tempat Itu memang Pendatang Kadang-kadang Bisa menjadi Mayoritas Tetapi Kalau Yang namanya Orang bilang Itu Orang Jawa Itu bilang Cikal bakal Cikal bakal Itu artinya Adalah Yang Mendahului Tempat Itu Dan Kebanyakan Kalau kita Orang Jawa Itu kan Memang Memang Memerapkan Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Adaptasinya Pandai Sekali Kalau Orang Jawa Itu Adaptasinya Pandai Sekali Makanya Di beberapa Tempat Tidak Ada Istilahnya Sampai Konflik Orang Jawa Jarak Kalau Suku lain Saya Beberapa Kali Dengar Kayak Bali Di Lampung Itu Sudah jadi Peristiwa Nasional Jadi Seperti Kalau Jawa Jarak Berarti Toleransi Sangat Tinggi Ya Sesungguhnya Bahasa Jawa Itu Aneh Itu Tepo Seliro Tepo Seliro Itu Gini Artinya Tepo Itu Awak Jadi Bagaimana Kita Itu Menempatkan Diri Pandai Pandailah Menempatkan Diri Itu Asal Kata Dari Tepo Seliro Jadi Nempatkan Awakmu Nempatkan Dirimu Dimana Itu Pandai Pandai Engkau Dan Saya Pikir Orang Jawa Sangat Pandai Dengan Sopan Santun Dengan Andap Asor Dengan Dengan Kerendahan Hatinya Sangat Diterima Dimana Saya pikir Welcome Menarik Karena Saya Juga Ada Satu Guru Dosen Saya Mungkin Rongo Juga Kenal Tapi Nanti Suatu Saat Kita Akan Undang Kemari Beliau Keturunan Tionghoa Dan Sekarang Lagi Belajar Bahasa Jawa Rongo Sudah Bisa Tebak Karena Gini Kalau Saya Kebetulan Lagi Kerja Siaran Di RRI Beliau Sering Muncul Beliau Sering Muncul Dengan Bahasa Jawanya Sering Komentar Sering Masuk Karena Saya Kan Salah Satu Penyiar Radio Indonesia Provinsi Lampung Bagian Budaya Jadi Campur Sari Sudah Berkecimpung Di Penyiar Sudah Saya Di Lampung Ini 14 Tahun Tahun Kedua Saya Sudah Masuk RRI Jadi Saya Sudah 12 Tahun Di RRI Bandar Lampung Saya Belum Pernah Di RRI Jakarta Bagian Budaya Memang Disana Gini Ada Insklopedi Budaya Keindonesiaan Jadi RRI Itu Memberikan Tempat Yang Seluas Seluasnya Untuk Untuk Apa Pelestarian Budaya Jadi Budaya Lampung Budaya Bali Budaya Sunda Budaya Jawa Jawa pun Ada Jawa pun Ada Tiga Jawa Barat Itu Namanya Kalau Jawa Barat Itu Namanya Apa Ya Acara-acara Tentang Lagu Dan Budaya Sunda Kemudian Ada Yang Jawa Tengah Itu Panginyongan Panginyongan Itu Komunitas Jawa Yang Ngapak Kemudian Ada Campur Sari Itu Jawanya Saja Sudah Tiga Tambah Lagi Satu Acara Jawa Timuran Sendiri Penyiarannya Juga Beda Channelnya Berapa 8,5 Tidak Saya Ketengar Tidak Ada Yang Ditanyakan Oke Ini Pertanyaannya Mungkin Tadi kan Kita juga Berbicara Tentang Perkembangan Anak Muda Saat Ini Banyak Anak-anak Daerah Mungkin Termasuknya Tia Yang Tia Masih muda Maunya Berasa Mudah Terus Yang Dari Daerah Kita Kadang Ada yang Keluar Sekolah Di luar Ataupun Kita Bekerja Di luar Kadang Ada beberapa Teman-teman Tia Merasa Ketika Sudah Berada Di tempat Ini Merasa Nyaman Dengan Tradisi Pembelajaran Agama Buddha Sesuai Dengan Yang Disini Dan Ketika Kembali Ke Daerah Itu Tak Jarang Kadang Ada Yang Membawa Tradisi Yang Ada Disitu Dibawa Ke Daerah Nah Itu Menurut Romo Kalau Di Daerah Itu Bisa Diterima Dengan Baik Atau Itu Juga Perlu Atau Malah Kurang Baik Untuk Kita Bawa Ke Daerah Mungkin Sesuatu Yang Baru Sesuatu Sebetulnya Tidak Mudah Kalau Satu Daerah Itu Menerima Sesuatu Yang Baru Itu Tidak Mudah Jadi Yang Dibawa Oleh Anak Anak Saya Yang Merantau Kemudian Kalau Orang Daerah Itu Lebih Kepada Azas Dan Manfaatnya Jadi Apa Yang Dibawa Itu Manfaatnya Apa Jadi Bukan Terlihat Keren Iya Keren Kalau Azas Dan Manfaatnya Karena Orang Jawa Itu Lebih Kepada Buktinya Itu Apa Buktinya Apa Yang Membawa Perubahan Apa Manfaatnya Apa Jadi Kalau Memang Itu Yang Dibawa Itu Hanya Untuk Keren Keren Bukan Bahasa Yang Sopan Itu Bukan Bahasa Yang Sopan Makanya Kalau Di Buka Daerah Kadang Kadang Soan Aja Nah Kalau Misalnya Tentang Agama Dan Sebagainya Kemudian Yang Dibelajari Di Kota Ini Saya Akan Rangkum Saya Akan Bukan Saya Akan Berikan Satu Penjelasan Tadi Dikatakan Bahwasannya Agama Kalau Budaya Tadi Cara Melestarikannya Bagaimana Ini Agama Juga Agama Juga Akan Akan Mengalami Hal Yang Seperti Ini Karena Begini Perkembangan Agama Buda Kedepan Ini Bagaimana Tadi Yang Tia Jawab Tadi Jawabannya Adalah Kalau Orang Di Daerah Itu Lebih Kepada Bukan Apa Yang Dibawa Tetapi Azas Dan Manfaatnya Itu Jawabannya Azas Dan Manfaatnya Untuk Lingkungan Untuk Masyarakat Situ Itu Berdampak Kalau Berdampak Positif Tentunya Dengan Senang Hati Diterima Walaupun Itu Dibawa Sesuatu Yang Baru Dari Kota Oke Itu Jawabannya Kemudian Kalau Tentang Agama Saya Juga Berpikir Tadi Bagaimana Mempertahankan Eksistensi Agama Tapi Ternyata Lebih Kewada Budaya Kalau Agama Juga Sejujurnya Sama Seperti Ini Tetapi Agama Saya Lebih Tidak Khawatir Lagi Karena Beberapa Founding Father Beberapa Sesepuh Beberapa Satu Founding Father Kemudian Penyokong Atau Donatur Ini Sudah Berpikir Moderat Sudah Berpikir Moderat Artinya Apa Perkembangan Agama Budha Kedepan Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Mengandalkan Otodidak Seperti Kita Kita Ini Kan Otodidak Memang Kita Akui Kita Otodidak Karena Kita Tidak Di Mendapatkan Satu Guru Kita Belajar Dari Baca Dari Dengar Sesungguhnya Seorang Dhamaduta Seperti Kita Sesungguhnya Sistemnya Kulaan Kulaan Dapet Dari Sana Jual Sini Bukan Dijual Dapet Sana Sampaikan Disini Dapet Sini Sampaikan Disana Baca Sana Sampaikan Disini Baca Sini Jadi Sesungguhnya Perkembangannya Nah Sekarang Hal Seperti Itu Sudah Tidak Mungkin Lagi Secara Otodidak Maka Perkembangan Agama Buddha Kedepan Melalui Jalur Pendidikan Ini Yang Kalau Melalui Jalur Pendidikan Cara Pembelajarannya Sistematik Penggalian Tentang Suta Tentang Dama Tentang Winaya Ini Lebih Sistematik Baik Melalui Pengkajian Langsung Atau melalui Translation Dari bahasa Bahasa Yang Berbeda Dengan Mendatangkan Pakar Pakar Ini Kan Lebih Sistematik Maka Dari Itu Kedepannya Agama Buddha Saya Tidak Tidak Khawatir Karena Beberapa Perguruan Tinggi Sudah Berdiri Kemudian Nah Kebetulan Yang Dilampung Itu Menjadi PT. AB Atau Perguruan Tinggi Agama Buddha Nomor Satu Nomor Satu Di seluruh Indonesia Baru Dapat Penghargaan Ya Nah Kebetulan Ini boleh Dong Kita Bangga Artinya Bangga Itu apa Kok nomor Satu Lampung Yang Urutan Kedua Boyolali Yang Kedua-duanya Itu kan Berafiliasi Kebudayana Jadi Bukan Dari Masab Yang Berbeda Nomor Satu Kok Lampung Nomor Dua Kok Boyolali Yang Lain Gak Usah Dihom Walaupun Sampai Lima Saya Hapal Gak Bapak Saya Nomor Dua Gak Bapak Iya Iya Maka Dari Itu Begini Dengan Pemikiran Dengan Dasar Pemikiran Bahwa Pergembangan Agama Buddha Kedepan Tidak Hanya Bisa Mengandalkan Secara Otodidak Tetapi Harus Melalui Jalur Jalur Belajaran Pembelajarnya Bisa Lebih Sistematik Dan agama Buddha Bisa Semakin Bertahan Dan Berkembang Pastinya Memang Pendidikan Romo Karena Buddha Juga Mengajarkan Kita Untuk Mencari Pengetahuan Karena Untuk Melawan Ketidaktahuan Tentunya Harus Punya Pengetahuan Itu Ada di Awijas Kemarin Saya Baru Baca Masih Ingat Ya Ini Kulakan Kalau Menurut Romo Baca Disampaikan Betul Karena Begini Karena Kan Sesungguhnya Ada Sinonim Ada Antonim Dan Ada Akronim Apa Misalnya Bukannya Pantomin Bukan Kalau Tadi Dikatakan Bahasanya Ada Pancasila Panatipata Wira Wani Sikapadang Samadhyami Itu Akronimnya Bahasa Lawannya Apa Kalau Panatipata Tidak Menggunuh Bahasa Konternya Adalah Pengembangan Cinta Kasih Adina Dana Tidak Mengambil Barang Yang Tidak Mengambil Barang Yang Tidak Mengambil Barang Yang Tidak Andai Kata Itu Dilaksanakan Apa Unsurnya Unsurnya Tam Keserakahan Konternya Apa Kita Bisa Berdan Kemudian Kamesum Cacara Kenapa Orang Bisa Selingkuh Yang Sudah Rumah Tangga Karena Tidak 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 Mempunyai Santuti Kepuasan Terhadap Pasangannya Nah Kemudian Jangan Minuman Keras Kalau Minuman Keras Itu Menyebabkan Lemahnya Kesadarannya Pengembangannya Kebijaksanaan Yang Musawada Kita Sama Wajah Bicara Yang Benar Kalau Yang Keempat Musawada Jangan Bohong Kita Sama Wajah Ucapannya Benar Kalau Mabuk Mabukan Kita Kembangun Kebijaksanaan Itu Bahasa Yang Berlawanan Seperti Itu Jadi Gak Apa Saya Nomor Dua Bahasa Berkelawanan Jadi Romo Kita Tapi Mungkin Kondisinya Bukan Sedang 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 Tidak Baik Baik Saja Tapi Kekhawatiran Juga Jangan Berlebihan Terutama Terhadap Perkembangan Budaya Atau Belas Budaya Dan Juga Agama Budaya Khususnya Karena Tentunya Dengan Perkembangan Jaman Mungkin Ada Yang Berkata Bahwa Yang Penting Cukup Berbuat Baik Mengambil Hanya Tiga Poin Dari Ajaran Budaya Tidak Berbuat Jahat Cukup Tambahkan Kebajikan Kalau Ingat Sucikan Sucikan Pikiran Cuma Tiga Yang Lainnya Akhirnya Tidak Perlu Belajar Sesungguhnya Sesungguhnya Kan Begini Tidak Berbuat Jahat Itu Banyak Orang Yang Bisa Tetapi Sesungguhnya Menembus Apa Sebetulnya Kok Sampai Tidak Boleh Berbuat Jahat Ini Kan Apa Namanya Satu Pertanyaan Yang Bersayap Bukan Hanya Orang Tidak Berbuat Jahat Bisa Tetapi Makna Atau Esensi Dari Tidak Berbuat Jahat Itu Apa Sebenarnya Nah Itu Kalau Tidak Didalami Itulah Namanya Mengetahui Agama Hanya Kulit Saja Itu Cuman Tidak Berbuat Jahat Saja Tetapi Kenapa Saya Harus Tidak Berbuat Jahat Harus Tahu Harus Tahu Tadi Dengan Akronim Tadi Jadi Bukan Sebatas Pasif Tidak Berbuat Jahat Tapi Bagaimana Mengembangkan Cinta Kasih Betul Yang Yang Pertama Tadi Jangan Berbuat Jahat Esensinya Tambahlah Kebajikan Banyak Orang Bisa Berdana Banyak Orang Yang Kalau Dikatakan Satu Esensi Saya Tidak Heran Dengan Orang Yang Berdana Satu Dua Tiga Milyar Gak Heran Karena Belia Belia Memang Mampu Tetapi Saya Agak Agak Betul Sangat Perhatin Dan Memberikan Penghargaan Yang Sedih Tingginya Dengan Orang Yang Dengan Segala Keterbatasannya Tetapi Masih Mampu Memberi Nah Ini Sesungguhnya Esensi Daripada Jangan Berpajah Tambahlah Kebajikan Sucikan Hati Dan Pikiran Sucikan Hati Dan Pikiran Bagaimana Ya Meditasi Meditasi Tanpa Guru Salah Meditabo Tanpa Guru Bobo Sebetulnya Begitu Jadi Beragama Itu Harus Detail Beragama Itu Harus Mudah Baik Romo Menarik Sekalian Iya Ada lagi Kalau nanti Saya borong Semua Saya masih Punya Satu Lagi Romo Dulu Romo Baca Parita Dalam Bahasa Jawa Ada Ada Biar Perkenalkan Kepada Yang Mendengarkan Kita Oh Romo Dulu Nyambung Ya Gak Apa Zaman Tia Kecil Itu Tia Masih Sering Mendengar Ayak Pamungkas Apa itu Parita Tapi Sekarang Tia Udah Jarang Untuk Mendengar Itu Romo Sebetulnya Begini Ayak Pamungkas Itu Tidak 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 Ubahnya Seperti Etawata Oh Pelimbah Desa Jujur Tidak Ngerti Ya Betul Seperti Etawata Tapi Yang namanya Ayak Ayak Pamungkas Itu Etawata Begini Ayak Ayak Pamungkas Itu adalah Jenis Lagu Jenis Jenis Lagu Jenis Lagu Tetapi Jenis Lagu Ini Tidak Akan Mempunyai Makna Apa-apa Kalau Tanpa Sair Di Dalamnya Nah Ayak Ayak Pamungkas Itu Adalah Ya Kalau Etawata Doa Terakhir Pelimbahan Jasa Doa Penutup Kebaktian Doa Terakhir Tapi Dalam Bahasa Jawa Artinya Untuk Pelimbahan Jasa Lebih Kepada Doa Lebih Kepada Doa Ayak Ayak Pamungkas Lebih Kepada Akasata Jabumata Dewan Naga Mahendika Punyang Tang Anum Ditwa Cirang Rahantu Semoga Para Dewa Dan Naga Yang Perkasa Setelah Menikmati Jasa Jasa Punyang Tang Anum Ditwa Melindungi Ayak Ayak Pamungkas Itu kan Indonesia Ibu Bertiwi Keluarga Lingkungan Tempat Sama Akasata Jabumata Dewan Naga Mahendika Punyang Anumuditwa Cirang Rakantu Prasada Jinarakita Semoga Para Dewa Dan Naga Yang Perkasa Setelah Menikmati Jasa Jasa Ini Melindungi Prasada Jinarakita Seperti itu Sebetulnya Kalau Mantra Bahasa Jawanya Nanti Disampaikan Pada Saat Yang Lain Oke Boleh Tolong Disiapkan Ada Bukunya Gini Tadi Kalau Misalnya Anakku Bertanya Saya Dulu Pernah Sekarang Masih Ada Masih Ada Beberapa Wihara Yang Kebaktian Itu Basis Bahasa Jawa Mulai Dari Awal Sampai Akhir Ada Ya itu Tempatnya Mas Tutur Oh Padang Jermi Ya Si Doda Di Pesawaran Jadi Mulai Dari Awal Sampai Akhir Itu Paritanya Jawa Saya Dateng Ceramahnya Juga Bahasa Jawa Yang Mendengarkan Juga Komunitas Jawa Berarti Tidak Boleh Undang Saya Boleh Nanti Kan Bisa Ngerti Monggo Boton Boton Tambah Tambah Perbendaraan Boton Sare Karena Dulu Ini Kalau Zaman Saya Kecil Jadi Sebelum Memulai Buja Bakti Kita Kadang Sering Dengerin Kakung Kita Nyanyi Kayak Ai Apamu Kasih Selesai Buja Bakti Supaya Kita Ingat Gitu Loh Cuman Sekarang Itu Udah Agak Jarang Apakah Di Beberapa Provinsi Lampung Kan Tadi Romo Mengatakan 70% Itu Jawa Apakah Di Semua Daerah Itu Masih Terjaga Hanya Tidak Semua Ada Beberapa Tempat Terutama Yang Komunitas Jawanya Masih Kental Sebenarnya Begini Di Masa-masa Dulu Baik Lagu Budis Lagu Budis Yang Umum Bahasa Indonesia Itu Biasanya Sebelum Kebakian Dimulai Itu Bisa Sampai Empat Lima Lagu Umat Itu Bernyanyi Umat Itu Bernyanyi Kecilnya Kamu Juga Umat Itu Sebelum Umat Kumpul Semua Itu Berapapun Orang Yang Datang Itu Bernyanyi Semakin Tambah Semakin Tambah Semakin Tambah Sampai Jam Mulai Kebakian Dimulai Lagu Berhenti Nah Kalau Tadi Yang Orang Orang Tua Sebelum Kebakian Dimulai Dia Nembang Nembang Jawa Tetapi Memiliki Arti Ajaran Buddha Jadi Apa Artinya Sebuah Lagu Tanpa Sair Nah Intinya Kan Disair Itu Isinya Sair Itu Apa Nah Itulah Yang Dinamakan Tembang Tembang Jawa Buddhis Jadi Sambil Nembang Itu Istilahnya Nuturi Anaknya Memberi Nasihat Kepada Anaknya Tembang Itu Tentang Kehidupan Tembang Itu Tentang Lingkungan Seperti Itu Jadi Memberikan Nasihat Melalui Lagu Karena Kalau Memberikan Nasihat Sambil Marah Marah Sulit Karena Biasanya Orang Tua Seperti Itu Memberikan Apa Namanya Memberikan Nasihat Tidak Harus Marah Dan Marah Juga Tidak Harus Kasar Wah Marah Tidak Perlu Kasar Gimana Ada Tadi Saya Menyik Begini Intensinya Beda Kalau Marah Itu Menunjukkan Siapa Saya 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 Pikir Atat Lama Cungkuk Dengan Jawa Itu Tidak Beda Marah Tapi Tidak Harus Kasar Contohnya Begini Kalau Orang Tua Sedang Menerima Tamu Kemudian Anaknya Selesai Main Bola Di Lapangan Sore Dia Masuk Pintu Depan Itu Biasanya Orang Tua Tidak Bentak Di Masa Lalu Itu Orang Tua Cukup Mengerlingkan Matanya Kepada Anak Itu Anak Itu Sudah Tau Kalau Papanya Enggak Suka Body Language Body Language Itu Anak Sudah Tau Dan Anak Itu Sepontan Akan Balik Jalan Dan Lewat Pintu Samping Dia Masuknya Dari Pintu Belakang Nah Hal Seperti Kemudian Anak Makan Dengan Nasi Yang Berjejaran Ketanah Itu Tidak Dibentak Orang Tua Cukup Memandang Dia Itu Anak Sudah Tau Kalau Papanya Tidak Suka Seperti Itu Jadi Orang Jawa Bilang Itu Marah Tapi Pakai Sanepo Sanepo Itu Arti Marah Tetapi Pakai Apa Namanya Itu Ya Istilah Marah Bukan Telepati Bukan Itu Nyata Jadi Begini Cara Tapi Hal-hal Seperti Itu Beberapa Masih Dijalankan Masih Berlaku Di Beberapa Keluarga Tetapi Tadi Gempuran Gempuran Daripada Budaya Teknologi Budaya Asing Seperti Itu Kita Sendirikan Terhadap Kalau Sama Keluarga Saya Saya Masih Ya Seperti Pakaian Saya Saya Menidiknya Masih Seperti Ini Tetapi Kalau Saya Melihat Pada Keluarga Yang Lain Tanpa Menunjuk Satu Dan Dua Memang Kadang-kadang Sudah Keterlaluan Pengaruh Dari Medsos Sudah Keterlaluan Dipanggil Bapaknya Dipanggil Ibunya Empat Lima Kali Menjawab Tapi Datang Juga Enggak Jawabnya Nanti Dulu Tapi Begitu Selesai Dari Mana Di Dapur Di Ruang Tamu Begitu HP-nya Berdering Cepat Langsung Lari Cepat Langsung Lari Sama Jadi Kalau Di Tempat Di Rumah Saya Tinggal Diberi Tahu Kamu Mau Makan Bareng Orang Tua Atau Makan Bareng Handphone Kalau Laper Telepon Aja Handphone Jangan Tengok Orang Tua Ya Itu Termasuk Itu Termasuk Sebetulnya Itu Sebetulnya Itu Orang Tua Kan Sudah Menunjukkan Kemarahan Dan Ketidaksukaannya Tetapi Penyampaiannya Kan Tidak Harus Kasar Seperti Itu Tadi Satu Contoh Seperti Itu Kalau Kita Sudah Jalan Sudah Tahu Ya 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 Sudah Sudah Dijalankan Ya Sebetulnya Sudah Dijalankan Tetapi Sesungguhnya Itu Apa Pembelajaran Yang Nyata Pembelajaran Yang Nyata Yang Dilakukan Dalam Keseharian Dulu Dulu Kecilnya Romo Kersenol Kecilnya Kalau Mau Makan Masih Popo Dimana Kungkung Dimana Kungkung Sepang Popo Sepang Papa Mama Baru Dia Makan Mau Berangkat Tidur Juga Itu Popo Dimana Kungkung Dimana Sekarang Mana Dan Itu Alakah Baiknya Karena Gini Kalau Itu Kita Terapkan Kepada Anak Mudah Mudahan Anak Kita Nanti Kepada Cucuk Kita Juga Seperti Itu Jadi Kan Itu Satu Tradisi Yang Harus Di Yang Bisa Ditulangkan Diskusi Kita Bahwa Tradisi Tetap Terjaga Terjaga Karena Kalau Tradisi Terjaga Efeknya Adalah Agama Terjaga Seperti Itu Kalau Kita Wih Wih Kedua Mulai Berhadapan Iji Kum Cai Kum Sam Cikung Ini kan menunjukkan Setelah Tadi Dibacakan Tugas Dan Kewajiban Seorang Suami Maupun Istri Jadi Iji Kum Menunjukkan Bahwa Kedua Mempelai Ini Memiliki Tugas Yang Sama Tidak Ada Yang Saling Ditinggikan Tidak Ada Yang Saling Direndahkan Karena Kedua-duanya Mempunyai Tugas Yang Sama Dan Janji Suci Apa Sebut Nama Perempuannya Namanya Siapa Saya Memilihmu Sebagai Istri Saya Saya Akan Mencintai Menyayangi Menghormati Kamu Sampai Akhir Hayat Sampai Akhir Hayat Kemudian Perempuannya Kan Saya Menerimamu Sebagai Suami Saya Saya Menerimamu Mencintai Menyayangi Kamu Sampai Akhir Akhir Hayat Dalam Keadaan Suka Dan Duka Nah Itu Tradisi Itu Congkok Lama Itu Tidak Bisa Ditinggikan Tidak 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 Artinya Apa Untuk Menuju Ke Keluarga Yang Harmonis Banyak Yang Kita Bisa Dapat Dari Tradisi Banyak Dan Itu Hampir Terlupa Sebetulnya Sejangan Makanya Saya Katakan Hidup Dengan Agama Itu Akan Mudah Karena Tidak Ada Tidak Ada Yang Susah Dalam Agama Itu Hidup Dengan Budaya Akan Indah Mudah Dan Indah Itulah Perpaduan Agama Dan Budaya Kata Punci Kita Mudah Dan Indah Mau Dapat Itu Pelajari Budaya Fahami Agama Dalami Fahami Agama Dan Lestarikan Budaya Baik Romo Lain Kesempatan Saya Minta Ijin Dibawakan Dengan Tradisi Jawa Pada Puja Bakti Dan Makna Yang Ada Di Sana Dan Kita Mungkin Nanti Perlu Bikin Seri Khususus Tapi Ada Request Boleh Situ Boleh Kayak Di penutupan Ini Kan Tadi Romo Romo Juga Udah Bilang Kan Pernah Siaran Di RRI Sebagai Oh Pake Bahasa Jawa Pengen Dengerin Beliau Nyanyi Nyanyi Iya Bisa Bisa Boleh Nyanyi Apa Kalau di RRI Nyanyi Apa Lagu Budis Yang Jawa Gitu Juga Ada Lagu Budis Itu Yang Sangat Sebetulnya Lagu Budis Banyak Cuman Saya Lagu Budis Jawa Yang Versi Karaoke Yang Diterbitan Sekolah Tinggi Ilmu Akam Buda Semarat Tungga Itu Sudah Menerbitkan Beberapa Kaset Sesungguhnya Banyak Si Kalau Gitu Menyapa Saja Dalam Bahasa Jawa Tadi Kita Salah Pembukaan Sekarang Penutupan Pake Bahasa Jawa Baik Dumateng Setayani Bun Kemawon Koncor Rencang Nunggil Sa Darmo Wonton Tundi Kewon Wanjen Ngan Ngang Hamir Sani Podcast Menikau Mugi Nuh Haken Semangat Nuh Haken Semangat Baru Semangat Ngang Makan Tarkantar Ngang 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 Terman Ngang 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 Rok Ngang Budha Dimanapun Anda Berada Yang Menyaksikan Podcast Saat Ini Semoga Bisa Mengambil Hikmahnya Sehingga Menimbulkan Semangat Di Dalam Menjalankan Agama Dan timbul satu ketenangan Keteraman di dalam kehidupan Anda Sadu 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 Terima kasih Matur Nuun Matur Nuun Kesempatannya Semoga dalam kesempatan Kita bisa ada yang baru atau Romo Ingin sesuatu yang menarik bagi kami Silahkan disampaikan Biar panjenengan yang mendengarkan kita Kita udah nyampur Akunturasi Mugi-mugi Saya tambah sedikit Tadi selain Masa depan agama Buddha Selain tadi Tidak bisa lagi dengan autodidak Kemudian harus melalui jalur pendidikan Khusus yang tidak kalah pentingnya Kita harus bisa menyontoh Sesuatu yang baik Itu umat Buddha di Temanggung Umat Buddha di Temanggung itu Sekarang sudah memiliki Satu cetia Setiap rumah memiliki cetia Jadi obyek apapun untuk bisa memuja Buddha Itu namanya cetia Di sana seperti ada pilar Pilar itu Pilar cor itu Pilar yang diukir gitu Ya kalau kita umat Buddha Jangan seperti Dari keyakinan yang lain dong Berbeda gitu ya Kalau di kerecek di Temanggung itu Setupa Setupa kecil tapi dilobangin gitu Untuk bunga Untuk sangkung Kalau sangkung kan sedikit Untuk bunga Untuk sangkung Kemudian untuk Hiyoro Nah itu Sangat-sangat sekali efektif Dan mengikat Untuk generasi muda Anak-anak kita Kalau dari kecil Pagi sore Sudah diajarkan Untuk ke sanggar itu Sebelum aktivitas Dan terakhir menutup aktivitas Di siang hari sebelum tidur Dia sembahyang di cetia Atau di sanggar Atau di tempat pemujaan Di depan rumah itu Itu sangat-sangat sekali efektif Oh meningkatkan keyakinan juga ya Meningkatkan keyakinan Dan untuk kelestarian Kebiasaan Itu luar biasa Dan ini juga Namanya Alkulturasi budaya Yang sudah di desa Kerecek Di temanggung Nah itu sudah seperti itu Nah alangkah baiknya Saudara saya Yang Yang Dimanapun berada Yang Di depan rumahnya itu Hendaknya seperti itu Dan itu sangat sekali efektif Untuk mengikat Keyakinan Anak-anak Sedari kecil Sedari dini Selain sekolah minggu Selain sekolah minggu Karena itu Sesuatu yang dilakukan Langsung oleh yang bersangkutan Sedari dini Oke Terima kasih Terima kasih Tapi kalau nyanyinya tadi Jadi nyanyi Nyanyi Apa yang Ada itu Itu apa namanya Gitar Bukan Bukan gitar Lagu Inti Sari Inti Sari itu Sabapak itu Sabapak Ojo Mung Jari Jangan Jangan hanya percaya Tapi harus dibuktikan Itu Sabapak Pasakaranang Kusala Saupasampada Sajita Pari Oda Panang Etang Budhan Sasanang Itu adalah Jangan hanya kamu Dengar Jangan hanya katanya Tetapi Harus Dibuktikan Dan dilakukan Jangan Jangan Ojo Tuminda Olo Itu artinya Jangan berbuat jahat Nindakno Tindakkan utomo Tambahlah kebajikan Seperti itu Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih